Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kembali kita akan bahas kebotolan bangkei dan bebisiternya Aristo. Ini adalah lanjutan video sebelumnya, di mana mereka menuduh kegiatan prostitusi itu dilakukan oleh Paulus. Kali ini, fitnahan terhadap Rasul Paulus tidak berhenti di situ. Berikut videonya. Ini duit yang sangat menyakitkan. Ini duit dari mana? Banyak para beli ini. Setorannya dari mana? Tulis ini, st.sp.sp. Ini itu kalau mau bikin terguncang, itu akademiknya harus jelas. St.sp. einfachin같i j.o.r.i.n.p.h. C-O-R-I-N-P-H St. Paulus in Corinth, they are in fact to a worldly city. Cari paragraf nomor 5. Eh, 8 mas. Baragraf 8. 1. Ini dia ya, tempatnya. Itu tempatnya. Tujuh pilar tersisa dari kuil Apollo mendominasi situs tersebut Membuktikan sifat kafir Korintus yang pastinya menghadirkan tantangan besar bagi Paulus Kota ini mengalami kemunduran moral Aliran sesat berkembang pesat Dan tempat suci Aprodite memiliki lebih dari seribu budak pelacur untuk prostitusi suci Waduh Mangga besar pindah ke Aprodite Barusan Bangke mengutip sebuah artikel yang menceritakan sejarah agama pagan di Korintus Yang memiliki kemerosotan moral Pada artikel itu juga menjelaskan bahwa Paulus menalami tantangan pada saat melayani di Korintus Yang melakukan kegiatan prostitusi bukanlah orang Kristen di Korintus Tapi orang pagan di Korintus Ingat, nama sahabat Rasul Paulus tadi yaitu Epafroditus Adalah nama orang Yunani yang sudah bertobat Sama seperti nama Bangke yang diberi oleh orang tuanya dengan nama Kristofel Artinya orang tua Bangke memberi nama itu karena mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan Sama halnya dengan Epafroditus Orang tuanya kasih nama itu karena mereka menyembah Dewa Venus Setelah Epafroditus jadi Kristen Tentu namanya tidak berubah seperti halnya Bangke 17 tahun ke atas Ini 17 tahun ke atas Udah Geser-geser dulu ke bawah Geser Itu paragraf pertama Blok langsung Paragraf pertama itu The Modern Christian Oh, paragraf pertama ya Ini nggak itu yang atas tuh Demor ya Oke, klik Blok, bawa ke Bawa ke Google Translate Oke, silakan Berarti kita hasil Letter Apa lagi ini? Selalu mengganggu ini Oke Gereja Kristen Modern Tidak membenarkan prostitusi dan tidak akan pernah mempertimbangkan untuk terlibat di dalamnya Namun Di Inggris abad ke-12 Sebuah wilayah di London yang dikenal sebagai South Park Memiliki 18 rumah bordir Berlisensi dengan sekitar 1000 pelacur yang bekerja di sana Semua rumah pelacuran ini Dijalankan oleh gereja dan mendatangkan sejumlah besar uang Untuk membangun gereja dan tugas gerejawi lainnya Oh, ma Open BO Open BO Pantas, Paulo sebanyak uang Bisnisnya juga Open BO itu Bisnis menjantikan itu Bagaimana kalau kakak ustad yang adek-adek-adek buka Open BO ini? Barusan Bangke mencocokkan peristiwa di Kuil Berhala di Korintus tadi Dengan kegiatan gereja pada abad 12 yang menyimpan dari ajaran Alkitab Seakan-akan yang dilakukan oleh gereja yang bobrok pada abad 12 itu diperintahkan oleh Alkitab Padahal dalam artikel yang dibaca Bangke juga sudah jelaskan bahwa gereja tidak membenarkan prostitusi Jadi standar kebenaran Kristen adalah Alkitab, bukan pada orangnya Sama halnya dengan ada kiai atau ustad yang mencabuli santrinya Apakah kita akan menatakan bahwa mereka mewakili ajaran Islam? Tentu saja tidak Alkitab sangat jelas melarang percabulan Bahkan ini yang dikatakan Rasul Paulus Roma 13 ayat 13 Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari Janan dalam pesta pora dan kemabukan Janan dalam percabulan dan hawa nafsu Janan dalam perselisihan dan iri hati 1 Korintus 6 ayat 18 Jauhkanlah dirimu dari percabulan Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri Jadi tidak benar semua tuduhan keji bangkei terhadap Rasul Paulus Semoga Tuhan menampuni bangkei dan aristo Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap kebotolan bangkei dan babysiternya Terima kasih untuk dukungannya Tuhan Yesus memberkati Sekali lagi nama saya Kai Nama Saya biasa dipanggil K Kali lagi nama saya Kai Nama saya Ada mamatan pendekat Saya merusak sekolah tinggi Turo di Jakarta Saya juga pernah sekolah Master di Belanda Saya lanjutkan sekolah Doktor di Haribah Tapi itu semua bohong Ini valid Ini valid Ini valid Saya bertanggung jawab Untuk itu Saya tersertifikasi Dan saya berakreditasi Beliau adalah Ustadz Ahmad Kai Nama Dia adalah seorang pendeta Sebelumnya Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi Yang bersekolah Di S1 Di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Kemudian beliau melanjutkan S2-nya Di Leiden University Belanda Kemudian Tak sampai di situ Beliau Terus Meneruskan pendidikannya Di S3 Di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel Dengan mengambil Bidang minat Holy Scriptical Biblical Dan itu valid Dan itu valid Silahkan dicek Ini valid Dan saya bertanggung jawab untuk kali itu Kali lagi Nama saya Kain nama saya Biasa berdakwah di gereja Saya banyak mengalapkan orang Kristen dalam gerejanya Karena itu saya dibukul kulit Sampai tulang-tulang patah Tapi itu semua bohong Ini valid Ini valid Ini valid Saya bertanggung jawab Untuk itu Saya tersertifikasi Dan saya berakreditasi Disclosed to be death Gitu Dekat mati itu udah Saya udah rasa Dan buat saya asik-asik aja Tapi saya mengabarkan kemana-mana Dipukul diapain Paling tidak Paling tidak Allah kasih tau cintanya kepada saya Ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya Dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya Alhamdulillah Allah masih percaya sama orang hitam ini Allah masih sayang sama orang hitam ini Sehingga hitam ini masih bisa berkeliling Dan mengabarkan kesayang Allah Lalu Menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu Dua kalimat cinta kepada Allah Dua kalimat syahadat Di dalam rumah ibadah mereka Ini valid Ini valid Ini valid Saya bertanggung jawab Untuk itu Saya tersertifikasi Dan saya berakreditasi Hei bangke Sampai tangkapan begini Bertobatlah Sebelum ajar menjemput Aku bukan Tidak pernah sekolah keluar Aku tidak pernah sekolah teologi Tidak pernah tau apa-apa Iya betul Jadi yang mana ini yang bener Hei bangke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton